Ada beberapa faktor yang memengaruhi perubahan wujud zat, antara lain suhu, tekanan, nah, suhu sekarang. Kita lihat chart berikut ini, ya, pengaruh suhu terhadap perubahan wujud zat. Jadi, kalau dalam suhu masih sangat dingin di bawah 0 derajat, ya, air itu masih berwujud es, dan apabila dikasih energi, energi itu digunakan untuk memanaskan es itu sampai 0 derajat. Baru setelah 0 derajat, air akan berubah wujud dalam bentuk cair. Nah, sampai seluruh es berubah menjadi air, dia akan bersuhu 0 derajat. Kemudian, apabila masih dikasih energi dalam bentuk kalor, maka energinya baru digunakan untuk merubah suhu atau menaikkan suhu sampai 100 derajat. Ya, ini pun pada kondisi tertentu, ya, tekanan 1 atmosfer, ya. Nah, kemudian apabila dipanaskan lagi, baru energi digunakan untuk berubah wujud menjadi gas. Kalau semuanya sudah menjadi gas, kalau dipanaskan lagi, ya, menjadi gas yang lebih panas.